Intro Good morning Sokiners Sobat Miss Queen acara paling mendang-bending se-Indonesia is back Dua host Boyan dan Arafah kali ini mau main ke rumah pasangan pengusaha yang percaya gak percaya Dua-duanya meniti karir dari bawah Sampai sekarang sukses bingit di usia yang masih muda Please welcome Kak Sandra Bonita dan Bang Juryal Penampakan rumah barunya Kak Sandra dan Bang Juryal ini megah bingit bak istana yang materialnya super premium Untuk ornamen kayu seluruh rumahnya aja konon Bang Juryal sampai borong kayu jati satu kebon Buset Boyan dan Arafah juga dibolehin ngeliat koleksi brandednya Kak Bonita yang pastinya punya harga tak ramah di kantong hostnya Hahaha Tanpa berlama-lama kita mulai aja yuk Sobat Miss Queen hari ini di rumah Kak Sandra Bonita P До P Пока P Ma Ini Maya Bukai bukan rumah Ini Maka Mais tau Aduh mah ini kerajaan BSD, panggur sonoran Tepok. Bagus banget. Bagus banget gue. Kita masuk ke dalam ya gue. Wah, Tepok-tepoknya bukan kepanam sinetron. Eh, buka sepatu lu ini. Keset banget. Beda, beda kalau nantai orang kaya mah. Tantai keset. Iya. Sini. Wah, keren banget. Ini mobilnya. Ini mobilnya. Ini pasti mahal banget. Motornya. Wah, keren. Eh kakak. Hai, Bu Yen Arafah. Akhirnya nyampein juga. Terima kasih kakak. Nyasar nggak? Ah, nggak nyasar sih kak. Udah ketahun rumah kakak kan yang paling gede. Enak. Kasandra ngomong-ngomong rumahnya bagus banget di depannya. Ada yang pewa banget kak. Bener-bener. Terus juga pagar ada di atas juga ternyata. Hahaha. Lalu kan pagar. Itu tralis tuh. Iya tralis. Pakai tralis segala ya. Iya bener-bener. Kenapa begini buat di depannya? Buat basement. Kalau saya mau dalam rumah begini baru. Hahaha. Kasandra, tapi ngomong-ngomong rumahnya baru ya? Iya. Lumayan. Dua tahun lah. Dua tahun? Ditempatinnya baru dua tahun. Pembuatannya berapa tahun ini? Sembilan bulan. Sembilan ini loh. Bikin rumah sembilan bulan kak. Bagus kayak begini. Ini berapa lantai untuk bikin sembilan bulan ini? Tiga. Tiga lantai. Tiga lantai sembilan bulan? Ya duitnya ada dia mah. Oh iya bener. Itu sembilan bulan. Mantak, mantak kan ya. Agar duitnya. Tapi ngomong-ngomong nih kakak hari ini gak kemana-mana kak. Diasat kan kakak ke studio eyelet. Iya. Yang misalnya kakak itu ya. Iya. Tadi dari sana sih abis pegang dua tahun. Terus pulang. Pulang. Eh kita ke suatu lagi aja yuk. Hahaha. Mau nyoba gua eyelet. Kita mau ke rumahnya dulu. Oh iya mau lihat dulu ya rumahnya. Rumahnya dulu baru kita tetap pasang eyelet. Oh iya. Boleh boleh nanti free. Iya. Berarti kakak kalau misal kakak lagi keluar gitu mau kerja kakak nyetir sendiri kak. Iya. Ya kalau nyetir berdua ya susah lah. Lebih sering sendiri sih. Kecuali ke cabang aku yang lain kan agak jauh ke Bogor, ke Tangerang itu pake driver. Banyak kakaknya cabangnya? Cabang di Tangerang ada? Ada. Kameran boleh main ya? Boleh. Boleh. Di depok ada? Ya ada. Oh nah main tuh. Kita bisa depok. Ada berapa cabangnya? Ada tujuh. Tujuh cabang kak? Baru, baru tujuh. Kakak mah cabang. Cabang musaset, cabang rambut kan? Hahaha. Gila. Nah kak tadi kakak kalau misalnya deket kakak nyetir sendiri. Kalau misalnya jauh kakak disetirin driver. Iya. Emang kenapa sih kak? Capek. Soalnya kan aku ada anak juga gitu kan. Terus di jalan juga aku biasanya kan komunikasi sama tamu-tamu aku. Karena ada handphone admin juga yang masih aku pegang buat kontrol cabang gitu. Oh jadi kakak juga langsung turun tangan ya kaya. Iya. Dan yang paling penting dia itu kaya. Jadi dia bisa nyewa suwi. Amin. Ya Allah amin. Jadi kakak nyetirin mobil ini kak? Iya. Wah keren banget dong. Kecil sih gak gede. Kalau yang lain kan SUV ya. Kalau ini kan hitungannya sedar. Oh kira gede tuh mobil pusho. Enggak. Masa naikin tato buah. Enggak. Masa naikin tato buah. Enggak. Tapi kak. Ini ngomong kata kakak ini kecil-kecil gak harganya mahal kak. Iya kak. Ini harganya puyeng banget ini bikin kita. Iya. Lumayan. Ini bisa dapet berapa mobil kak? Ini satu mobil. Kalau motor. Kalau motor. Kalau motor berapa motor nih kak? Motor apa? Motor bebek yang itu dah kak. Motor bebek. Iya. Ada 102 pak. Dapet kayaknya 10 dah. Lebih dong. Oh kayaknya bisa. Kakak bisa. Ini deh. 100 motor lah. Satu dealer kali ya. Satu dealer. Satu dealer. Satu mobil bisa beli satu mobil motor. Satu dua. Makasih. Wah. Harap banget. Ada pak. Keren banget. Bagus banget kak. Ini gak otomatis kak. Enggak. Enggak. Tutup ya. Tapi dia punya kuncinya yang mahal loh. Iya. Iya. Pakai password. Pakai password. Apa passwordnya? Kasih ya dong. Oh kuis. Kalian ada password. Dua. Dua. Tapi nih kak Sandra. Ngomong-ngomong rumah bagus banget. Konsepnya apa nih kak? Hmm. Lebih ke Amerikan klasik kali ya. Amerikan klasik. Iya. Rumahnya Amerikan klasik. Bagus, bagus, bagus. Betawi klasik juga kayak gini nih. Tapi kakak rumah sebagus ini kakak pakai arsitek gak sih kak? Iya bener. Iya awalnya pakai arsitek tapi lebih banyak dirubah lagi sih hobinya suami juga. Pengennya kayak gini, kayak gini gitu. Jadi di mix and match aja. Sharing aja. Oh sharing. Bagus gak sayang ini. Bagus gak mending ini mending itu gitu. Oh kalau kakak bagus gak sayang. Kalau kita sama ya pacar kita bagus gak sayang. Gak. Yang marah aja udah yang murah. Iya. Cari yang murah ya. Cari yang murah ya. Kasana nih ngomong-ngomong saya mau nanya nih. Ya kan perabotan yang disini nih. Yang perabotan dari rumah lama apa yang baru semua disini? Semuanya baru. 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 Jadi harus tinggalin aja. Paganya watrek berarti. Enggak. Emang kayak kita pindah2 ya. Gak. 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 Kalau kita mau pindah2 ya. Taruh lemarinya reo tuh gak pengen ke pinggiran anak ada banjir. Iya. Pindah2nya maluk biar gak jahit tetangga. Iya. Maluk. Konsepnya American Classic beda. Yang sebelumnya kan minimalis gitu ya modelnya. Jadi gak masuk ke desain interior rumah ini gitu. Tapi kakak ngomong-ngomong itu perabot-perabot yang lama ditinggalin aja gitu kak. Gak di sedekatnya. Iya. Gak. Gak. Butuh kita meja-meja aja. Ada di rumah tuh. Ini temen saya kosan gak ada buketnya. Hahaha. Ini luas tanahnya berapa kak? Luas tanah kira-kira 220 lah ya. 220 lulus bangunan? Yang tanahnya. Bangunannya 500an. Hmm. Enak ya kalau pilih sana di rumah orang kaya. Aduh ya. Bangunnya pukuk tuh. Berarti. Bangunnya ya. Luas bangunannya 550 meter. Iya. Kan ini bening banget ya kak. Gak ada debu-debu. Ini berapa orang yang ngerjain. Hahaha. Yang bagian bersih-bersih kurang lebih 5 orang. Driver 1. Karyawan 6 kak di rumah doang kak? Iya. 6. Akhirnya gimana tuh kak? Urusan suami. Enak banget ya. Enak banget ya kak. Suami gitu suami ya. Enak ya kak. Beda sama cewek-cewek kaya kita ya. Iya. Kuyang banget ya kak punya karyawan gue doang. Iya. 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 Iya.